Taukah kamu gaji ke-13 PNS, P3K, dan pensiunan akan cair di bulan Juni 2024 ini lho? Mau tahu info lengkapnya? Simak video ini sampai selesai ya! Pemerintah telah menetapkan jadwal pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN yakni pada bulan Juni 2024 Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024 Dalam kebijakan yang diteken oleh Presiden Jokowi pada 13 Maret lalu Besaran gaji ke-13 ASN pada tahun ini diberikan dalam bentuk paket lengkap yang terdiri dari 5 komponen pendapatan ASN yaitu Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja Berikut merupakan perhitungan besaran masing-masing komponen dari gaji ke-13 Pertama, gaji pokok Gaji pokok menjadi salah satu komponen THR dan gaji ke-13 Ada pun besaran gaji pokok PNS pada tahun ini telah dinaikkan hingga 8% ya Nah, berikut ini akan ditampilkan besaran gaji PNS di tahun 2024 Pertama, gaji pokok Tunjangan keluarga Tunjangan suami atau istri dan anak masih berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 1977 Dimana besaran tunjangan suami atau istri PNS sebesar 5% dari gaji pokok Dan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak Namun, tunjangan tersebut hanya diberikan hingga anak ketiga Tiga, tunjangan pangan atau makan Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022 PNS golongan 1 dan 2 mendapatkan uang makan sebesar 35.000 rupiah per hari Sedangkan untuk PNS golongan 3 mendapatkan 37.000 rupiah per hari Dan golongan 4 mendapatkan 41.000 rupiah per hari Ada pun khusus TNI atau Polri ditetapkan sebesar 60.000 rupiah per hari Empat, tunjangan jabatan atau tunjangan umum Berbeda dengan tunjangan lainnya, tunjangan ini hanya diberikan kepada PNS Jenjang Eselon 1-4 Lima, tunjangan kinerja Pemberian tunjangan kinerja pegawai pada kementerian atau lembaga telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan presiden Untuk standar tunjangan kinerja PNS berbeda di setiap instansi dan sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi Terima kasih telah menonton!